Penyakit mulut dan kuku pada hewan atau PMK telah ditemukan di sejumlah daerah di Sumatera Barat. Penyakit ini menyerang hewan ternak seperti sapi, gerbau, dan kambing. Merebaknya penyakit PMK ini sontak menimbulkan kekhawatiran khususnya bagi sebagian peternak daerah. Menyikapi kondisi tersebut, sebagian peternak juga melakukan berbagai upaya untuk menghindari penyakit pada hewan ini. Seperti yang dilakukan peternak sapi perah merapi singkelang padang panjang, pengelola mengaku mengoptimalkan pembersihan kandang, menjaga pakan, bahkan memutuskan akses keluar masuk ternak lain dari luar kandang, hingga ternak dari luar kota. Pemilik peternakan sapi perah seramimil di kota padang panjang juga berharap para peternak khususnya berada di kota padang panjang agar melakukan penanganan sedari dini agar tidak menyebar. Jadi untuk mencegah wabah penyakit mulut dan kupu sekarang ini yang sedang marah, yang pertama kita di Seramimil sendiri di Kelompok Tani Permata Ibu dan Koperasi Peternak Sapi Perah Merapi Singgalang, kita dengan teman-teman itu melakukan yang pertama sekali tentu menjaga kebersihan lingkungan kandang kita sendiri. Itu yang pertama kita lakukan. Yang kedua adalah kita di kandang sapi masing-masing itu sekarang memutus transportasi sapi yang keluar masuk di padang panjang atau di kandang kita masing-masing. Jadi tidak ada sekarang para peternak yang ngambil sapi dari luar terus kita beli atau gimana lah gitu kan dari luar kota atau dari luar provinsi. Nah karena dari apa ada informasi yang kita dapatkan bahwasannya penyakit mulut dan kuku ini kan itu cepat pemindahannya melalui udara. Itu dua hal yang kita laksanakan. Pertama menjaga kebersihan, sanitasi kandang istilahnya. Yang kedua itu memang men-stop atau transportasi atau keluar masuk sapi ke kandang kita masing-masing. Dari Padang Panjang, Afriandi Padang TV